assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gue zio dan video kali ini gue masih akan memainkan game toram online oke kali ini di video kali ini kita akan menuju ke tempat legenda ya ke tempat item legenda toram online yang sekarang harganya tuh kalau dirasa-rasa tidak akan pernah bisa turun lagi harga itemnya dan gue udah coba farming ya gue udah coba farming selama dua hari tapi dua harinya itu juga enggak farming yang on terus enggak itu baru kekumpul sekitar 30-40 lah karena udah enggak ada udah enggak rame gitu tempatnya udah ngakai dulu dulu masih rame ya bisa sekawan gitu farming bareng disana kalau sekarang kalau bisa dilihat kalau ada yang yang jual nanti kan gue perhatikan juga udah dipapan harganya segitu terus banyak buat yang jual itu udah dipastikan sih itu buat ya itu yang yang jual itu biasanya ya buat oke kita langsung aja yuk kesana ya karena gue udah ada di tempatnya ya kalau kalian lihat gue sudah ada di tempat ini Wow pasti yang panas pudut pernah tahu ya maset bang kangen banget gue banget tempat itu ngasih inget banget gue sih di musim-musim pertama itu gue main tormonan gue udah ajak kesini sama master gue Garninia kalau nggak salah namanya itu udah ajak farming disini yuk mau farming mau punya banyak speednya nggak gitu mau dong gimana caranya ikut gue aja yuk gitu pas kesini dia nge-add satu orang gitu untuk farming bareng nih tepatnya ada di makam waktu kuno area tiga gampang sih kalau mau kesini tinggal masuknya tuh kan kalau lawan boss kan kesini makam waktu kuno no no lurus kesana ya lawan boss ini ada di sebelah sini jadi kita dari pintu masuk langsung kesini langsung kelihatan monsternya nama monsternya itu adalah nightmare war ya udah tahu ya itemnya ya itemnya adalah nih crystal teror gobor dapet karena ada teman farming kita ketesnya ya ya Allah kangen banget gua tempat ini kangen banget gua tempat ini sekarang jatuhnya cepet banget nge-dropnya kemarin ya ribet banget gua keluarin dropnya lama banget ya biasanya nih kalau udah selesai ya Clevina ini ya Clevina terus ke quetznya ini yang ini nih nih harga diri putri ya nah nih tuh dapet 297.000 lho experience dan ini kalau seandainya masih di level di bawah 100 itu more kit banget ya workit banget jadi untuk biasanya ya naik level tuh emang ada dua cara sih pertama lo emang farming boss kalau nggak lo ngikutin mk aja terus bisa ya yang kedua itu bisa lihat jalur sultan yaitu kayak gini-gini nih ya kalau farming ya syukur kalau lo emang orangnya tuh apa ya maunya gratisan lah nggak tinggal farming doang bisa cuman kalau yang udah punya spina tinggal beli item itu langsung apa level up di sini bisa gitu loh karena kenceng juga cepet juga gitu naiknya ya kita lihat harga jualnya sekarang itu berapa harga jualnya teror set gila malah makin naik kemarin masih 60-an sekarang udah 77 wah gila sih gokil ini item legenda ini udah luar biasa sih harganya malah cuman memang farmingnya juga agak cepet juga lama juga ya disini tuh kalau bisa dilihat ya banyak banget yang masangnya ini mau buat nih pasti apalagi yang naronya tuh kayak gini nih ciri-cirinya nih kalau 98-98 gini udah pasti buat hebat banget ya bisa ngumpul sebegini banyaknya apa mungkin eh item lama gitu yang dia simpan baru dikuar-kuar sekarang bisa jadi sih ya bisa jadi harganya sekitar segini salah satu item lama yang sudah makin nggak terjangkau sih kalau menurut gua si kristal teror ini jadi itu aja sih ya informasi bisa berikan di video kali ini tentang item legenda yang semakin sulit untuk dicapai ya jangan lupa subscribe jadung terus tetap catat terus banget keep spirit harus tetap selamat sampai jumpa lagi di next episode Assalamualaikum boba 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 se